kayak pengen harus ada kontak gitu, kayak ada sentuhan-sentuhan gitu jadi waktu pertama kali tau juga udah seneng, aku udah seneng banget tapi gini, aku juga masih ada ragunya gitu jadi aku nunggu sampe bener-bener ke dokter begitu dokter bilang, oh iya ini aku, ah itu aku seneng banget sih itu bener-bener seneng gitu karena ya sama mungkin kayak anda gitu, aku tes pergi hati nggak ya tapi udah seneng, udah seneng dulu gitu udah bener-bener, udah bener-bener 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 jadi begitu di dokter, dokter, oh iya bener-bener hamil, wah itu seneng perubahan yang anda perasakan, kalau itu pas ada perubahan langsung pakai tespek atau bener-bener perubahan, kayaknya ada yang lain gitu ya mungkin kayak aku ngerasa lebih peka sama tubuh aku gitu jadi kayak rasanya itu kan katanya, aku memang bisarannya sama dokter, sama susur-susur juga hilang gitu kalau bisa jangan pernah googling tanda-tanda kehamilan ya, karena kadang-kadang itu membuat stres karena memang dokter Mary sendiri bilang, anda harus enjoy pokoknya kehamilan itu harus dibawa enjoy, nggak boleh dipikir kapan, apa kehamil, bener-bener, itu tuh bener-bener nggak boleh gitu nggak boleh sampe kita yang stres, karena kuncinya itu jangan stres gitu terus, ya aku bener-bener totally, aku bener-bener tabu istilahnya aku bener-bener nggak tahu tanda-tanda kehamilan itu kayak apa karena aku juga nggak berani tanya sama temen-temen kan yaudahlah, nanti mereka malah berspekulasi sendiri, jadi mendingan nggak usah gitu terus akhirnya, aku merasa, mungkin rasanya kalau perempuan mungkin tahu kayak mau datang bulan gitu, cuma aku merasa kalau datang bulan tuh nggak gini rasanya aku gitu ini kok kubung aku yang tinggul-tinggul lah, saya tinggul, penggel lah, segala macem tapi biasa aja sih, masalahnya tuh juga nggak ngerasain morning sickness gitu nggak muah, nggak apa, terus emang kayak, wah ini sebenernya apa gitu tapi aku merasa kayak yakin aja gitu, kayaknya emang ini ada baby-nya gitu dan bener, dan bener setelah akhirnya ke dokter, apalagi yang kamu, kan berarti kan emang bener-bener ini nggak ada baby-nya kan, langsung berasa-berasa lagi nggak sih kayak morning sicknessnya jadi ada mungkin, atau jadi pengen apa-pengen apa perubahannya gitu, perubahan perubahannya sih, gini ya, selama anak-anak bilang, dia nggak ada yang kayak orang bilang sih udah mini pengen ini, pengen itu gitu, atau pengen enggak sih, dia nggak pengen apa-apa, pengen cuma apa? cuma mau deket-deket sama suami padahal setiap hari juga udah deket, tapi kayak kayak pengen harus ada kontak gitu, kayak ada sentuhan-sentuhan gitu, harus dipegang atau apa gitu kayak manja banget gitu iya, jadi lebih manja dan ini 3 bulan, bener-bener nggak ada morning sickness? nggak ada sama sekali, juji Tuhan, ngerasain, aduh bahagia banget deh ya bener-bener nggak ada apa-apa, nggak ada kalah-kalah, nggak ada flag, nggak ada apa-apa ah, belum kan kalau masak, buat apa? oh, udah semakan biasa aja, cuma porsinya lebih banyak lebih sering makan, lebih sering makan tapi bukan makanan yang harus ini, enggak gitu ya? enggak, enggak, sama sekali enggak kayak misalnya kalau lagi pengen apa, kita bisa memasak sendiri kan jadi bikin aja sendiri gitu kalau masak sendiri nggak masalah, nggak masalah cuma ini pak, polisinya selalu ngingetin nggak boleh masuk damper kelamaan makanya jadi harus istirahat harus istirahat, karena dokter bilang banyak-banyak istirahat juga soalnya kan badannya juga harus tahu kalau lagi capek atau apa takonnya jadinya kayak lebih protektif banget sih kayaknya enggak sih, kalau dibilang protektif banget juga enggak cuma aku jaga banget karena kan bukan cuma dari dokter yang menyarankan buat untuk istirahat jadi kayak orang tua juga selalu bilang gitu itu anda jangan sampai capek-capek dikurang-kurangin dulu yang biasanya emang dia kan suka mau masak jadi aktif seneng banget di dapur gitu masak nah sekarang jadi agak dikurangin ya walaupun nggak bisa dilarang sepenuh jadi suka masak udah hobi udah hobi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih